Barangnya Aura memaksimalkan potensi dengan adanya Lilia bersama dengan Angry Gloom yang akan dibawakan di arah early frazier untuk tim Aura. Para ingat, Fredrin di tangan fan juga cukup menakutkan dengan adanya retribusi yang begitu on point dari kedua jungler. Alright, one last chance kesempatan terakhir untuk kedua belah tim. Yang satu butuh harapan untuk menuju ke rapper mereka, Aura Fire juga butuh harapan untuk memenangkan game kali ini. Jadi buat kalian semua, ini adalah kesempatan terakhir untuk membuktikan jadi EPL Arena bisa tepuk tangannya. Let's go, menuju ke arah late of town. Apakah dengan adanya Marky menjadi senjata rahasia yang sudah memang dipersiapkan oleh Geekvamp di minggu terakhir? Atau memang menjadi resiko yang terlalu besar dimainkan di minggu kali ini? Pedang bermata dua yang kali ini sedang Geekvamp pegang. Akankah menjadi sebuah langkah baru mereka menuju ke upper bracket setelah mereka memenangkan match melawan RRQ kemarin? Dan sekarang kita bakal melihat ada banyak banget Wilderness Blessing. Baloisky menggunakannya, Kabuki juga menggunakannya. Bahkan kayaknya territorial teamfight akan terjadi di river dan juga di jungle. Geekvamp, mau lihat Wilderness Blessing yang beberapa menjadi opsi dari masing-masing pemain. Ya, sekarang udah mulai cukup populer ya. Iya. Dengan ngebawa emblem ini. Tapi kalau kita melihat juga sebenarnya dengan Uncurege di tangan dari kedua pemain Geekvamp. Dia akan memberikan sedikit damage tambahan. Wah, Baloisky. Oke, bakal coba ditangkap persguad di tangan dari Aura Fire. Baloisky juga telah mengeluarkan flickernya. Nah, itu sepertinya agak cukup kurang expect ketika adanya empat pemain yang melakukan rotasi kartu plan benar-benar untuk mengikat sosok dari Baloisky. Dan damage-nya juga cukup dilihat-lihat dari Sin dan juga Aran yang early-nya hanya membutuhkan dua level nih Cimomo. Makanya ini kalau kita berbicara early game, key-nya Aura Fire bakal lebih mencoba untuk proaktif. Apalagi semenjak Baloisky-nya sudah mengeluarkan flicker di menit-menit sebelum Turtle Show Up. Oh, ditutup loh rotasinya. Lihat, deny cutting minion ditutup untuk Aran, tapi ini tidak ditutup untuk sosok Luke. Luke-nya jadi punya power lebih unggul. Balois-nya justru nutup jalan ya? Iya, dia nutup jalan supaya Luke-nya akan dibantu ke Turtle lebih cepat dan Aran tidak bisa. Aran tetap harus butuh clear wave. Tapi kalau misalnya Aran sudah cukup dengan levelnya, menurut aku Aran harus tinggalin wave-nya sih. Untungnya build-nya cepat. Oke. Oke, menjuka Aran Turtle, adanya tribus yang akan cepat terjadi. Nile versus Pandan akan ada di tanda di Nile. Power dari fast sekalipun top 3 Turtle Mania. Kalian gak bisa menghentikan retribution Nile. Retribution Nile dari game pertama benar-benar perkasa. Belum ingat di game kedua aja, Perfect Turtle loh. Untuk Ivan, tapi Samo. Oh, oh, Samo. Bakal coba dimakan, tapi Baloisky dia hanya poking damage saja. Nile di depan sana, berani menuju ke arahan, tapi Baloisky masih balapi. Lihat, bulir jelur terbaik. Dan bahkan tembakan dari Apoi menuju 1 poin kill. Pertarungan antar jungler, tiada henti. Bahkan damage yang diberikan kali ini Aran. Mencoba untuk menutup ke arahan Apoi, tapi Apoi masih coba untuk kabur. Ada Aran. Kabur. Kabur, ada Aran. Serem banget ya, Bia, dikejar sama Pak Kito. Dikejar abis-abis sama Aran. Dan balik lagi di menit yang ketiga kali ini, Marky sudah mengamankan Hasklau. Di early game, jatuhnya Geek Farm benar-benar balance. Agar membalaskan apa yang terjadi di early force blood Baloisky tadi. Oh, berharap. Dan itu yang paling nyebelin, lihatin dari Baloisky tadi. Circling Eagle. Circling Eagle-nya benar-benar cuma buat ngegocek aja. Itu ancaman doang sih. Itu berharap sih ada defenjudgment sama udah siap. Itu jempolnya itu udah ada di arah defenjudgment sebenarnya. Iya. Cuma karena lihat langsung ada Astraliko. Baloisky mencobot-melakukan pocket damage. Tapi nampaknya Kabuki mau gak mau harus kabur kali di ke arah belakang. Kalau Haslo gak dipegang dari Kabuki, Kabuki sih berbahaya banget. Tapi lihat on top goer. Pergerakan yang tiba-tiba membuat Kabuki benar-benar hampir tertake down. Lihat, ini benar-benar drifter dari Baloisky. Nyebelin kan? Dia belok ke kiri, tarik rem tangan. Mengejutkan dan mungkin Kabuki pilih satu jantung sekarang. Nah, si Momo dari semalam ini nih yang aku gunakan nih resepnya. Agility, Wilderness Blessing, Quantum Charge. Wah itu. Di Matilda, semua sepatu ada. Dan bahkan lihat movementnya dia. Dia gocek aja kayak gini terus. Gak ada takutnya ya? Gak bakal ada takut-takutnya. Dan nyebelin banget knockoutnya. Karena poke damage-nya itu dari circling eagle dalam durasi yang 3,5 detik. Betul. Aduh, tapi ya bahkan itu kayak maksain sama hati sampe pake flicker loh. Oke, tapi tidak mau hati disana. Bakal coba telakukan distraction. Di pencahman ada menuju ke arah satu Nyle. Tidak nampaknya. Gak ada slow tinggal tentang damage. Double point disapatkan oleh give up. Nyle, what a retribution from Nyle. Yang dimana kita bisa menyaksikan bahkan Nyle itu berada di peringkat yang kelima. Dengan terpaut dua perbedaan turtle saja. Kayaknya setelah match ini kita akan melihat turtle money-nya dari Nyle akan naik di atas dari one. Ya bisa aja. Bahkan Nyle kalau yang aku lihat dia harusnya berada di peringkat dua sih. Dia harusnya berada di peringkat dua. Menggaser posisi super cat juga ya. Karena sekarang kan dia berada di 47 terakhir. Terus dia sempat dapetin 3. Ya 50 aja tuh. Sekarang dia dapetin lagi 2. Itu posisi kedua. Gila sih. Dia di posisi kedua, di bawah versi. Dari posisi 5 naik ke posisi 2. Tapi baloi lagi-lagi. Itu dia cuma pengen bulir jeruknya tuh masuk ke kabuki. Lihat magic damage-nya gara-gara Flush of the Oasis. 60 magic power. Dan ditambah dengan circle angle ngelakuin poking damage. Itu 1700 magic damage. Let's defend adjustment-nya for nothing. Karena baloi lagi ingin memancing itu. Kabuki masih lihat. Belum bisa masuk lebih dalam. Sedangkan Marky. Gembokan langsung to total. From Marky membuat Kabuki harus mundur dengan sprint-nya. Mencoba untuk bertahan. Bahkan harus tentingan adanya 4 main standing di arah bottom lane. Untuk membuat Kabuki selamat tanpa di block from fun. Kalau tidak Kabuki bersama dengan Leo-nya akan tersungkur di rumputan. Dan nanti Samohate akan jadi Raisa. Serba salah dia mau narik. Baloi juga salah. Enggak narik juga salah. Jadi sekadang-kadang kayak targeting dari Samohate ini cukup dipertanyakan nantinya. Oh langsung di sana Nile akan coba dipegangin kakinya. Dan Nile masih mengembangkan di mid lane. Tidak ada yang bisa ke arah sana. Tapi Nile nampaknya belajar akan kesalahan. Dia tidak mau sembarangan untuk recall. Karena dia takut terpik off tiba-tiba lagi. Posisinya kalau dia terpik off turtle bisa dipegang sama Aura Fire. Enggak. Dia masih punya chance untuk mendapatkan perfect turtle Momocan. Muset. Solo pick off ke. Solo pick off terjadi. Baloisky. Out of nowhere. Solo pick off ke hadap Zin Momocan. Oh oh. Tapi kali ini sepertinya Baloi. Oh oh Baloi still survive. Marky tidak mau kali ini duo BH melepaskan bottom lane dengan sia-sia. Samohate menjadi pilihan usama. Fun mencoba melakukan distraction. Tapi Nile masih mau lebih. Nile mencoba untuk mengadu terhadap retribusi yang dia miliki. Baloi. Bersama dengan Baloi. Tapi Baloi Geya platformnya kakak. Perfect turtle for Nile. Kali ini Nile pemegang turtle mania number 2. Berasa mengaman ke perfect turtle usul kedua kalinya. Wah bahkan dia bisa berada di posisi pertama loh. Oh harus berhati-hati. Oke kita coba hitung ya. Bisa diberjur J. Tapi balik lagi di arah bottom lane tadi. Di arah bottom lane tadi. Kalau dilihat-lihat apa yang terjadi dengan divine judgment. Dan bahkan dari Baloisky yang gak tumbang. Flush of the Osses adalah jawabannya. Foto item terbaru kita ini loh. Foto foto. Flush of the Osses. Yang yang ganggu banget. Karena apa? Karena setiap kali darah di bawah 35% dalam kurun waktu 5 detik. Dia akan dilindungi dengan shield absorb. Dan favornya juga menjengkelkan. Lihat Baloisky. Lihat defense judgmentnya. Talinya gak putus. Gak bakal bisa ditangkap jatuhnya. Gak bakal bisa ditangkap. St. Black's just harus digunakan. Baloisky poking damage menuju ke arah Kabuki. Bahkan Fan mencabut teman batu bergerak-gara Baloisky. Covering up yang sangat baik untuk para pasukan dari Aura Flyer. Meskipun begitu. Disengage dilakukan oleh Geek Pump. Karena mereka sadar. Mereka lebih memilih menunggu look. Bisa menginvasi ke arah backline-nya. Lihat. Nihil too strong. What a retribution from Nihil. Puan gak bisa dihentikan. Dan Fan. Kalau ini kita melihat dia gak bisa masuk lebih dalam. Langsung dengan adanya sosok sikit eagle. Mundur sama hatinya. Buset di zoning semua pemain-main dari Aura. Gak dikasih chance sama sekali untuk setidaknya mereka melakukan defense atas turut-turutnya. Oke. Baloisky untuk Geek Pump memang the mastermind from Geek Pump. Ini gak bisa dihentikan permainannya. Dan lagi-lagi ya. Ini jadi space yang banyak banget buat Marki. Semuanya. Lihat map-nya kebuka. Rumput gak ada yang bisa dibilang safe dari Aura Fire. Geek Pump. Dari semua ini benar-benar memenangkan matchup-nya dan bakal Aran. Buset. Lihat se-instant itu Cimomo. Gak dikasih landing jauh. Gak dikasih chance untuk melawan perpotongan duniawi. Dan bahkan kita ngeliat. Dengan adanya Baloi Air Lens. Ini benar-benar ngebuat pemain-main dari Aura Fire. Siapapun yang mencoba untuk ngepanis Baloi. Baloi dia terkena kulir-kulir jeruk kalau kata Rangerman. Oke. Itu dia tuh. Ini Kapten Baloi Ski speaking. Baloi Air Lens ready to take off. Apalagi dengan Circling Eagle yang damage-nya gak masuk akal loh. Satu kali Circling Eagle. 1.700 menuju ke arah scene. Itu damage yang sangat tinggi loh. Oke. Kapten Baloi ready berada di garis depan kali ini. Ready to take off Baloi Ski. Air Lens Lensi dengan sempurna. Menuju ke arah scene dan bakal mendapatkan satu poin kill. Again and again. Walaupun Baloi Ski kali ini harus tertake down. Kapten Baloi Ski berhasil membuat sosok look. Lensi dengan sempurna. Kata bila sponsor tiktar. Markey versus everybody. Markey can't go in. Oh my God. Triple kill from Markey. Su Tota. Outplay yang gila banget. Dari Secret Weapon Gifan Markey. Mengembalikan keadaan dengan satu tembakan. Satu tendangan yang begitu mantap. Maju kena, mundur kena. Ada dua bola di depan sana. Oh oh oh. Desimelnya menacap. Tersisa arang seorang diri. Ini bencana untuk Aura Fire. Benar-benar berbeda ini. Padahal aku ngerasa ya Be. Dari menit pertama nih. Sampai tadi mungkin menit ke sembilan lah kita bisa bilang. Markey mungkin selalu di babysit sama Baloi. Dan gak keliatan bahwa dia memiliki potensi untuk melakukan deal damage. Tapi lihat mid gamenya. Markey benar-benar terlihat kejam dengan folly shootnya. Oh right. Tapi lihat di hadap atas nih. Lot mulai bergerak. Menuju ke arah Besturet. Kapten Baloisky menuju ke arah Backline. Tapi nampaknya membelokkan pesawatnya. Menuju ke arah Besturet menjadi cowokan utama. Lagi dan lagi para pasukan dari Aura Fire. Mereka terhentikan pergerakan dan bahkan Aron sekalipun. Mau dikejar Baloisky juga masih bisa. Ingat Baloisky punya power Baloi Airlines. This is Kapten Baloi. Tapi kejadot gak ada yang lihat. Oke gak ada yang lihat. Gak ada yang lihat. Benjol sedikit gak ngaruh. Oke tapi dikejar. Lihat sih. This is Baloisky speaking. Kapten ready to take out dan leading dengan sempurna. Menuju ke arah seorang Aron. Berhasil mendapatkan satu poin. Dan Matilda kali ini membuat Geekbump memiliki 10 ribu gold difference. Oh my god. Tuh kan sama yang kejabur gold. Oh my god. Wow. Yang akan lihat. Seberapa kuat teamfight yang dibuka sama Geekbump. Dan sekarang lihat. Mereka udah mulai berkumpul. Gak asih head chance sama sekali untuk Aura Fire. Bisa keluar dari kandangnya. Dipaksa untuk dihancurkan Besturet-nya. 60 detik sebelum adanya Lord. Mereka mau zoning out. Bener-bener zoning out. Biar Aura Fire gak keluar dari area high groundnya. Dan bahkan kalau kita lihat dari segi itemnya. Ini ada perbedaan 3 ribu loh. Antara Kabuki dan juga Marky. Dikarenakan satu momen saja. Triple kill yang dia ciptakan di area bottom lane. Dengan khas Klaus sebagai jawabannya. Dan Wind of Nature sekarang pun. Sudah ada di tangan dari Marky. Membuat dia makin sulit untuk di take down. Mau itu Aron. Mau itu Kabuki dengan burst damage-nya. Physical damage tidak akan berpengaruh. Hanya scene sajalah. Yang mungkin bisa menumbangkan sosok Marky dengan Bruno-nya. Tapi kalau Baloisky pakai Bloodwing sih. Ini kejam sih menurut gue. Dia kejam banget sih. Dia pertama punya Assault Shield. Dia terus juga kedua dia punya Poking damage karena Kabuki. Dan Aron dipegangin kakinya. Lihat Baloisky di penjadmen. Dan langsung menghindari di penjadmen itu sendiri. Panter sih sasoran diri. Mencoba dipegangin kakinya. Apresource for nothing. Tidak ada yang bisa dihentikan tapi ternyata Holy Kristal menjadi jawaban dari Baloisky. Dia balik itu semua Nail. Dia seorang diri di arah top lane. Dia tidak harus khawatir untuk maju ke arah team fight. Karena mereka sadar lihat bulir-bulirnya terlalu sakit. Untuk Kabuki dan juga scene Holy Kristal. Holy Baloisky kali ini. Itu kejam banget sih damage-nya. Dan bahkan lihat Aron aja ditempel, diselendangin sama Luke. Ini udah ketutup hampir semua lininya. Aura Fire mau farming sedikit gak bisa. Dan lihat Flush of the Oasis. Burst damage gak akan berpengaruh sama sekali. Malah Baloisky bisa terbang dua kali. Gara-gara guided winnya ready. Dan sekarang melihat potensi dari Geek Pump dengan 12 ribu network perbedaannya. Lord akan menjadi eksekutor di menit yang ke-13 kali ini. Oh my god. Test terbuka dengan sangat bebas. Di sini, this is Captain Baloisky speaking. Menuju landing caravan. Tapi nampaknya dia memutar arah ke arah aran. Untuk bisa bertahan di depan sana Kabuki harus menggunakan heavy crossbow-nya. Para pasukan dari Aura Fire. Mereka semaksimal mungkin melakukan distraction. Dengan membawa load menuju ke arah top lane. Tapi Super Minion tidak bisa terhentikan di tiga wave yang berbeda. Iya, udah mulai masuk kali ini di area mid terlebih dahulu. Dan bahkan pemain-main dari Geek Pump dengan poke damage dari Apoi. Oke, poke damage dari Apoi. Apoi menggangguin karang belakang. Tapi lihat tiba-tiba Baloisky fokus ke arah fan. Knock up-nya membuat seorang fans terkena tol maut. Dan appraise world-nya belum bisa dikeluarkan fan. Di sana hanya bisa memberikan space saja. Hanya bisa memberikan badan tanpa bisa tukar damage. Tidak ada build damage yang keluar dari Aura Fire. Tidak ada pertukaran damage. Bahkan Geek Pump tidak tergores sedikit pun. Iya, tapi terima kasih kepada Sin. Karena dialah ini Aura Fire bisa bertahan. Dengan Angry Gloom yang begitu cepat untuk melakukan clear wave terhadap Minion. Sin menjadi sosok terakhir di base yang harus ditumbangkan oleh Geek Pump. Sebelum Geek Pump bisa menumbangkan base dari Aura Fire. Oke. Astral Ico. Ini Apoi itu ngebuat landasan ya. Supaya Kapten Baloisky terbangnya nanti lancar. Iya, dia ngebuat taxi runway. Benar. Hanggar ya, hanggar. Iya. Lihat, Aran sekarang juga kebingungan untuk melakukan split plus. Pertama, dia bisa dipegang dan dia bisa dikejar sama Baloisky. Damagenya kalau dia bawa look, jadi dua orang lawan satu. Iya. Tapi masalahnya look-nya aja susah untuk ditumbangin. Lihat, Baloisky. Baloisky solo pick up. Hampir tidak cukup. Baloisky memang terkadang kali ini decision dari Kapten Baloisky. Hampir saja solo pick up. Kalaupun itu terjadi, itu akan menjadi keuntungan satu tukar satu. Tapi karena Baloisky tumbang, tapi setidaknya mereka sadar. Damage dari Baloisky ini benar-benar gak bisa dibendung dan menuju ke arah immortality. Ini gak tau kenapa ya. Imajinasi ku makin jahat melihat Matilda seperti ini sih. Bayangkan kalau itu ada Beatrix dengan Renner Apathy. Itu bakal jadi eksekusi yang mengerikan banget. Astral Recall udah jawaban sih. Matilda dengan Astral Recall dengan Renner Apathy itu bakal jadi 3-man move yang paling mematikan seharusnya. Uh, konsilnya dibuka. Itu dia. Ketika konsil game ini diberikan aura fire, langsung dibuka taxi runway dari seorang aboy. Wah, jangankan itu. Lihat dari segi itemnya tadi udah benar-benar ketinggalan jauh banget. 12.000 net worth dari Geek Farm dengan leadingnya. Membuat aura fire kali ini harus bermain dengan hati-hati. Pick off adalah jawabannya. Uh, oh, informasi terlihat Momo-chan. Kayaknya kali ini mereka ingin team fight. Karena menuju ke arah sok-sok fun. Team fight para pasukan dari aura fire terlihat akan sangat jelas. Para pasukan aura fire mencobol teman goberan dengan Kabuki di belakang sana. Tapi aboy masih free hit. Nah, yang akan menjadi everybody. Desiment masih di tangan tapi look out. Cutting deny rotation. Fun bahkan gak bisa selamat. Dan terhenti gak pergerakannya. It's unstoppable from Backe. Aura fire mencobol ke arah belakang. Kabuki gak punya win of nature. Luka terlalu kuat. Luka too strong. Gak ada damage yang bisa menghentikan dirinya. Wem pasti bergerak. Mereka tidak butuh lot. Mereka ingin kemenangan pasti. Dan bahkan lagi dan lagi. Kapten Baloisky membuat Aran kali ini harus mundur. Dia gak bisa. Nah, damage yang diberikan. Tapi kalau Aran diberhentikan kakinya. Kalau Aran berhasil dipegang kakinya. Mereka punya chance besar untuk endgame. Tapi lihat Kabuki mencoba untuk memberikan sedikit coverisasi. Namun ternyata Geekvamp pun tidak mau terlalu. Pemaksakan untuk melakukan endgame. Karena mereka tahu. Masih adanya scene. Masih ada yang bisa melakukan clear cepat. Dan Kabuki pun masih menjadi jaminan untuk pemain-main dari Aura Fire. Dan ini dia power light game dari Lilia. Ketika urusan clear Minion. Yes. Akan menjadi power untuk scene itu sendiri. Namun kalau dilemparin meteor kayak gitu. Harusnya scene udah mulai sadar. Kalau dia harus menjaga posisi. Agar nanti wave Minion bisa dia clear lebih instant. Alamak sakit kali nampaknya disana. GMS yang diberikan dengan astral recallnya. Ini bukan hanya bisa untuk recall sih. Tapi bisa untuk pulang ke base. Wow recall paksa ya. Iya recall paksa. Bahkan mungkin Black Shoes juga bakal dipaksa untuk digunakan terlebih dahulu. Oh mereka kayaknya mau fast push deh. Iya mereka mau fast push. Lihat di top lane looknya udah pegangin. Bawah juga dipegangin. Dari segini yang bawah juga dipegang. Dan Baloisky. Oke Baloisky. Mencoba untuk menghindari dimension berikan. Bahkan flicker telah dikeluarkan. No heavy transfer per this time. Markkis standby on position. Luka mencoba memegangin sama AT. Dipecasmen belum dikeluarkan. Tapi damage dari Markkis tadi bencok. Dan Aran disana terperangkat dengan disimit. Gelang terjansung di depan sana pada pasukan dari Aura Fire. Mereka udah cuma bisa menahan fun. Bahkan up resportnya for nothing. Hilang begitu saja. Base-nya terbuka. It's in India. Duo BN. Kapten Baloisky. Featuring the Ciclet Weapon Markkis. Berhasil mendapatkan kemenangan atas Geekvamp. 2, 1, it's real. Geekvamp masih memiliki chance tentunya. Untuk bisa berada di...